Karena energi ibu itu penuh dengan empati, penuh dengan mulas asih. Dia lembut, tetapi di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Asal mula terjadinya diri kita. Diri kita ini adalah penciptaan fase kesekian setelah terciptanya alam semesta ini. Kita menyebut Tuhan dengan begitu banyak sebutan. Dan Tuhan menurunkan agama untuk kita mampu mengenali kebesaran beliau dengan cara yang sederhana. Jadi sesungguhnya semua yang dibicarakan di dalam agama kita itu adalah terjemahan, turunan dari bagaimana kita memahami kebesaran Tuhan yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita itu. Dibantu dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita tangkap sebagai sebuah SOP. Atau sebuah prosedur yang kita jalankan tujuannya untuk mencapai kedamaian. Terlepas dari apapun yang terjadi saat ini. Dan di dalam asal mula terjadinya manusia ini, kita hadir di dalam dua hukum yang sangat besar. Yaitu namanya hukum ruang dan waktu. Kalau di alam semesta besar, kita sebutnya energinya adalah energi feminin dan energi maskulin. Boleh teman-teman lihat tanda tambah, tanda plus yang ada di sana. Jadi, kita itu hadir dari energi feminin dan energi maskulin alam semesta ini. Feminin itu simbolnya adalah ruang. Ruang. Dulu, konon, pada beberapa kitab suci disebutkan bahwa semesta ini adalah ruang yang kosong. Ruang yang kosong. Akhirnya, ada dua energi besar di situ. Feminin adalah ruang. Dan waktu adalah sebagai energi maskulinnya. Ruang dan waktu ini disatukan, dikelola energinya oleh getaran yang sering kita lantunkan kalau praktek yoga. Suaranya adalah OM Mulailah energi ruang dan waktu itu menciptakan segala molekul-molekul kehidupan yang dimensinya ada dua. Ada dimensi material dan dimensi spiritual. Yang dua dimensi ini ada yang sifatnya imanen yang bisa terlihat seperti ini ada yang transcendence. yang transcendence itu sifatnya adalah energi. Nggak bisa kita lihat dia intangible tapi efeknya bisa kita rasakan. Sama seperti kita melihat tanaman. Badan tanamannya bisa kita lihat kan? Tubuh tanamannya bisa kita lihat. Dia growth. Dia bertumbuh. Tetapi ada energi transcendence di dalamnya yang nggak bisa kita lihat. yang membuat dia setiap hari bertumbuh. Kita nggak bisa lihat itu. Hubungannya lebih dekat dengan develop. Jadi growth atau bertumbuh dan develop dengan berkembang itu dua hal yang berbeda dan ada di setiap ciptaan yang maha kuasa. Jadi imanen dan transcendence. Nah sekarang ketika kita tarik itu ke belakang mana lebih penting spiritual sama material. Dua-duanya equal. Dua-duanya sama pentingnya. Jadi kalau di pasraman kita melihat spirituality dan kehidupan material itu seperti timbangan yang harus seimbang. Karena di dalam tubuh kita di dalam diri kita ada energi yang growth yang bisa kelihatan secara material. Ini materi ini. kemudian ada development yang pertumbuhannya secara transcendence atau spiritual yang nggak bisa kelihatan dengan mata tapi ada. Contoh pertumbuhan kita waktu kecil. Jika orang tua kita hanya berpikir kalau ada anak cukup hanya kasih makan. Jadi yaudah kasih makan aja setiap hari agar badannya makin gede. badannya makin gede umurnya ruang ya ruang dan waktu ruang itu badan ini ruangnya kita hadir ruangnya sudah lebih gede karena makan waktunya sudah 9 tahun misalnya tapi developmentnya masih di usia 2 tahun kira-kira itu seimbang nggak? Nggak. jadi growth and develop itu berjalan bersama. Sama seperti tanda plus itu. Bahkan energi penciptaan itu bukan hanya ada di zaman dulu tapi dia ada di setiap saat hingga masa kini di setiap ruang dan waktu di setiap penciptaan yang maha kuasa termasuk hari-hari yang kita lalui dengan tubuh kita sendiri. Hukum ini ada di situ. Nah energi feminin simbol terdekat kita adalah sebagai sebuah ruang yang di sana yang paling dekat dengan kita yang hubungannya dengan penciptaan adalah energi dari ibu. Atau ketika kita lihat lagi di masa pertumbuhannya dulu di saat kita masih ada di rahim ibu ruang atau femininity itu disimbolkan sebagai sel telur atau yoni atau predana bahkan sampai ke hormonalnya pun ada hormon yang feminin di dalam tubuh kita even kita laki-laki ataupun perempuan energi feminin dan energi maskulin itu ada cuman kadarnya yang berbeda nah kemudian femininity memberi ruang dalam rahim ibu dan energi maskulin adalah isinya yang simbolnya adalah kekuatan dari ayah yang secara besarannya adalah waktu yang begitu kekal yang begitu maskulin yang begitu perkasa bisakah kita melawan waktu yang mempengaruhi hadirnya kita disini ataupun ruang besar semesta ini tanpa kita jadi kita ini kan hanya perwujudan kecil dari semesta ini semesta ini akan tetap just it is dengan adanya kita ataupun tidak dan energi yang besar itu namanya waktu ketika dijuantahkan menjadi hal yang kecil yang paling dekat dengan kita adalah energi ayah di dalamnya ada sel sperma dan disimbolkan sebagai linggam dan energinya adalah purusa purusa pradana purusa itu adalah maskulin pradana itu adalah energi feminine jadi selain tubuh kita juga dipegang oleh dua energi ini semesta ini juga sama dipegang oleh kedua energi ini jadi energi ibu itu ada di kiri kita energi ayah ada di kanan kita that's why ketika teman-teman mendoakan energi dari leluhur itu hubungannya kalau energinya ibu pasti di kiri misalnya teman-teman atau seseorang mengalami kecelakaan atau luka atau terbentur yang hubungannya adalah di tubuh kiri itu adalah refleksi dari otak kanan yang isinya dia adalah lebih ke rasa perasaan emosional karena energi ibu itu penuh dengan empati penuh dengan wulas asih dia lembut tetapi di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa makanya kalau banyak sedih banyak marah atau hubungannya dengan emosional atau kekecewaan yang kita simpan biasanya kalau energi itu harus diseimbangkan di tubuh kejedotnya celakanya lukanya pasti di tubuh kiri karena itu hubungannya dengan energi feminin di dalam tubuh kita kemudian energi di kanan dia simbolize dari otak kiri otak kiri itu dia ngitung perhitungan apa-apa ngitung ini cukup gak ya ini bisa gak ya kalau punya kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi atau keinginan-keinginan yang belum bisa terwujudkan tetapi kita yang apa namanya tetapi kita tidak mampu olah itu dengan baik dengan seimbang antara apa namanya terjemahan energi spiritual dan energi materialnya misalnya pengen apa tapi belum terjadi terus kita ikut tergesa-gesa dan bahasa Bali itu ke dropon merasa gerusu pengen ini gitu tapi ada ketakutan disitu karena ada gap misalnya kemampuan finansial misalnya ukur-ukuran hitung-hitungannya gimana biasanya kalau itu tegejolaknya terlalu tinggi di tubuh teg keluarnya sebagai luka celaka sakit di kanan makanya kalau stroke atau sakit-sakit tertentu pasti kalau hubungannya ke kanan-kiri kalau sampai dua-duanya artinya emosionalnya menimbulkan sebuah kecemasan yang menyebabkan kedua tubuhnya kres gitu jadi kedua-duanya ini selalu berhubungan antara penciptaan semesta antara realita di dalam diri kita energinya dan realita yang kita hadapi sebagai energi yang kadang-kadang sifatnya lebih banyak yang transcendence terhadap satu hal realita yang akan kita hadapi jadi pengelolaan penyadaran tentang hal inilah yang kita butuhkan agar energi yang kita gunakan dan cara pengelolaannya tepat begitu kemudian di atas ada plus yang di atas itu atas dan bawah itu adalah simbol dari penciptaan yang maha kuasa menciptakan alam semesta ini dari getaran dan cahaya itulah yang menyebabkan adanya planet-planet adanya bebatuan adanya planet yang salah satunya hadir yang kita hidupi saat ini yang namanya planet bumi cahayanya itu di dalam galaksi kita ini ada banyak sekali sumber cahaya kita bisa googling nanti ada berapa matahari sih di galaksi ini bima sakti aja ada banyak banget matahari belum lagi keseluruhan yang kita gak gak bisa jangkau dengan pikiran kita nah jadi sumber cahaya itu spirituality yang paling dekat itu yang paling bisa kita lihat biasanya kita simulkan dengan matahari makanya namanya di dalam yoga itu namanya surya namaskara itu artinya penghormatan kalau yang di eksternal dari tubuh kita itu adalah penghormatan kepada energi cahaya yang memberi kita energi untuk hidup kebayang gak hidup di bumi ini gak ada cahaya matahari kan lucu ya kita gelap terus tanaman gak bisa hidup semuanya gelap gak bisa jadi simbol cahaya terdekat yang bisa kita lihat itu adalah yang bisa kita buktikan adalah cahaya matahari cahaya matahari menyinari apapun di bumi ini bukan hanya bunga yang dia sinari tapi kalau ada kotoran anjing di bawah disinari gak disinari begitu mulianya sehingga kenapa matahari itu menjadi simbol kemuliaan untuk kita senantiasa belajar seperti matahari mengasihi seperti matahari tidak membedakan apa yang dia sinari kemudian hubungannya dengan penciptaan manusia di dalam penciptaan manusia mungkin teman-teman pernah dengar ada istilah adam dan hawa kalau teman-teman di muslim pernah pernah dengar adam dan hawa diceritakan bahwa dua orang inilah adalah yang diciptakan pertama kali sebenarnya itu adalah simbolize dari energi itu energi feminin dan energi maskulin untuk menyederhanakan hukum yang besar antara ibu, ayah femininity maskulin maka dibayangkanlah dengan sebutan adam dan hawa kemudian kalau di dalam hindu atau dalam yoga pernah dengar istilah manu manu watara itu adalah manusia pertama yang diciptakan selamat menikmati 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 selamat menikmati